Old City ini terbagi dari empat pintu, yaitu Armenian Gate, Christian Gate, ada Muslim Gate, ada juga Jewish Gate. Jadi di Old City ini ada empat pintu. Alhamdulillah aku udah sholat di masjid, guys. Masjid Laksud itu komplek-komplek yang ada beberapa masjid, termasuk Masjid Lado of the Rock, Masjid Qibbah pertama. So, Masjid Laksud adalah nama area tempat, bukan nama masjid. Terima kasih telah menonton! Yerusalem, kota ini dianggap suci dalam tiga agama Abrahamik, yaitu Yudaisme atau agama suku Yahudi, Christian, dan Islam. Sepanjang sejarahnya, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya dua kali. Dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Pada tahun 1538, dibangunlah tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Suleiman Al-Kanuni. Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama atau yang bisa disebut Old City, yang mana secara tradisi terbagi menjadi empat bagian dan sejak awal abad XIX dikenal sebagai kawasan Armenia, kawasan Kristian, kawasan Yudaisme, dan kawasan Islam. Dengan luas 125.156 km persegi, pada tahun 2011, Yerusalem mempunyai populasi 801.000 penduduk, diantaranya terdiri dari 62% pemeluk agama Yudaisme atau agama suku Yahudi, 35% pengadut Islam, 2% pengadut Kristian, dan 1% tidak dikelompokkan menurut agama. Di kota sinilah jejak para nabi dari mulai nabi Daud, Sulaiman, Isa sampai Muhammad SAW pernah berada di kota ini. Kita masuk ke Armenian Dor. Apa nama dia? Irwan. Irwan. Oke, Irwan itu Luka. Dan ini Luka. Itu kemarin Dor, ke Armenian. Ini Armenian. Oke. Ini hotel. Ini hotel, Manila. Iya, tadi. Ini di sana. Kalau? Si. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai guys ketemu lagi di konten Maya Alul TV huha hari ini aku berada di Yerusalem welcome di Yerusalem kota suci ketiga dari umat Islam dan ini juga kota tiga agama Abrahamic atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ada agama judaism yang dianud oleh bangsa Yahudi ada agama Kristian dari pengikutnya Nabi Isa dan juga agama Islam pengikut Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan kamarku di depannya tuh ada makam Islam yang kuno yang masih di dilestarikan di Jerusalem sini takut enggak karena ini kota suci Masya Allah so guys aku tuh sebenarnya ke Jerusalem ini ada undangan kerabat yang akan menikah ya layaknya kalau orang Islam pengen menikah di Mekah kerabat ini pengen menikah di kota Allah suci Yerusalem ini tapi sebenarnya aku pengen ke Masjid al-Aqsa eh pengen sholat di masjid Masjid al-Aqsa tapi karena aku lagi biasa kalau perempuan kan pasti ada halangan so karena Insya Allah aku di Yerusalem ini agak lama mudah-mudahan ada kesempatan untuk sholat di sana tapi sebelum aku bisa sholat kesana aku akan jalan-jalan melihat kebudayaan melihat tradisi tradisi keagamaan di Yerusalem karena ini adalah kota yang dianggap suci oleh tiga agama keturunan Ibrahim yaitu dari agamanya Musa yaitu Judaism yang dianud oleh sebagian sebagian besar bangsa Yahudi terus kemudian ada Christian yang dianud oleh pengikutnya Nabi Isa atau Jesus atau Joshua dan juga pengikutnya Nabi Muhammad SAW yaitu Islam so aku akan jalan-jalan akan apa ya akan jalan-jalan untuk mengeksplor apa yang terjadi di kota Jerusalem kita lihat apa yang terjadi guys good morning guys hari ini aku mau ke Masjid al-Aqsa walaupun aku nggak bisa sholat di sana sekarang karena masalah waktu perempuan nggak bisa sholat oke tapi aku akan kesana pagi-pagi ini untuk ya kesana pelenggan aku menginjakkan kaki di sana tapi doain insya Allah pas sebelum pulang aku bisa sholat di sana kita ikuti seperti apa keseruannya kita terus ya guys kita berangkat guys disini kita masuk ke Java gate kalau di Telafif ada yang namanya Jerusalem gate ini sudah masuk ke kota Old City guys dan kita masuk ke Old City guys dan kita masuk ke Old City guys dan kita masuk ke Old City kita bisa melihat panggung yang berada di Old City Jerusalem hotel yang berada di sini di tempat ini kita masuk ke Mamilla dan kita masuk ke Java gate Old City terbagi dari 4 pintu yaitu Armenian gate ada Christian gate ada Muslim gate ada juga Jewish gate jadi ada di kotak ini ada 4 di Old City ada 4 pintu buat agama masing-masing jadi aku mau ke Masjid al-Aqsa dulu guys yang pintunya Islam sebelum masuk ke area pintu-pintunya kita melewati ya toko-toko kecil jalanan guys so ini ini ke arah Jewish gate ke arah pintu Yahudi kalau aku ke arah pintu Islam oke nah sekarang aku udah masuk ke pintu Islam dan di harus menggunakan apa namanya kerudung nah aku udah di dalam Masjid al-Aqsa guys oke jadi untuk masuk ke sini ada 2 pintu yaitu pintu yang dipereksa oleh Israel dan juga ada 1 pintu lagi yang dipereksa oleh Palestina nah so untuk masuk ke sini Alhamdulillah aku udah nyampe sini guys walaupun aku gak bisa sholat ya tapi paling gak aku share sama kalian lah ini adalah batu yang Rasulullah terbang ke Israq Miraj di dalam Hidup of the Rock ya di Lamput Ahri itu ini bila kita berdiri di tempat center of the world atau apa centernya dunia dan tempat tadi adalah tempat Rasulullah sholat dan langsung terbang ke langit dan ini aku berada di dalam Dome of the Rock tempat Rasulullah sholat sebelum pergi Israq Miraj segala langit inilah domenya dan di bawahnya adalah batu tempat Rasulullah berpijak dan di bawahnya lagi tempat Rasulullah sholat sebelum pelangit oke guys ini adalah Dome of the Rock orang selalu salah kapra tentang nama Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa itu komplek 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 yang ada beberapa masjid termasuk Masjid Al-Dome of the Rock Masjid Qiblah pertama Masjid Qiblah pertama Masjid Al-Aqsa adalah nama area tempat bukan nama masjid 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 adalah artinya tempat bersujud ya, di sini yang seharusnya adalah Dome of the Rock dan di sini kita ada masjid yang disebut Masjid Al-Qiblah masjid Al-Qiblah masjid Al-Qiblah masjid Al-Aqsa adalah nama masjid Al-Aqsa masjid Al-Aqsa jadi ini Masjid Al-Qiblah Qiblah pertama orang Islam di belakang sana ada Dome of the Rock masjid Al-Qiblah masjid Al-Qiblah masjid Al-Qiblah masjid Design masjid Al-Qiblah ya jadi bangunan ini dibangun oleh para Malaikat di masjid Al-Qiblah dan juga ada 2 tiang di sini kalau jam pagi-pagi gini sedilain umat dengan orang-orang Islam boleh masuk ke area Masjid Al-Aqsa tapi tidak boleh masuk ke masjid kalaupun kayak aku yang lagi berhalangan nggak bisa sholat boleh masuk Masjid tapi menggunakan kerudung untuk kepala guys ini adalah pintu Ar-Rahmah dulu pintu ini terbuka hingga datangnya perang Salib tentara Salib menjadikan pintu ini sebagai pintu masuk untuk menyerang Al-Aqsa dan Jerusalem kemudian pintu ini ditutup pada masa Sultan Salahuddin untuk menjaga Al-Aqsa dan Jerusalem dari berbagai serangan ya di gate Ar-Rahmah tadi itu dipercaya bahwa Nabi Isa alaih salam akan turun lewat pintu situ dan pintu akan terbuka untuk beliau dan disitu sekarang masih tutup pintunya ditutup oleh Salahuddin Ayyubi nah di belakang itu adalah pintunya untuk umat Islam gate untuk kaum Islam atau penganut agama Islam di belakang itu jadi di Old City ini ada empat gate ya guys yang tadi aku jelasin jangan lupa masing-masing agama masuk dengan pintunya masing-masing oke disini aku berdiri di headquarternya of Roman itu kan danya di first station atau tempat tadi Roman yang aku tunjukin tadi itu adalah tempat pertama kali Jesus jalan membawa salib menuju Golgotha dan yang ini sekarang yang adalah yang station kedua Yesus membawa salib Yesus membawa salib melewati jalan ini guys ini jalan Via de Rosa ini Via de Rosa adalah jalan dimana yang tadi Yesus membawa salib sampai dengan empat belas titik atau empat belas station via Dolorosa jalannya Yesus membawa salib aku baru saja keluar dari Via de Rosa dimana tempat jalan salib tempat Yesus membawa salib dan aku berdiri di muslim quarter perempatan muslim dan disini menarik sekali karena di belakangku ini ada gereja ya ini gereja terus di depannya lagi adalah masjid dan disana ada sinagog menarik ya berseberdempet-dempetan tempat rumah ibadah so ya habis dari Al-Aqsa aku melewati melintasi jalan salib jadi aku menceritakan dari karena di Old City ini atau kota tua ini ada empat agama jadi aku akan jalan melewati sejarah-sejarah dari agama-agama ini dan aku akan menceritakan kepada kalian sekarang aku istirahat dulu guys nanti kita sampai nanti akan sampai ke Western Wall ya dan aku sekarang berada di Western Wall atau di tembok barat tempat berdoanya pengikut agama Judaism yang semakin besar dianut oleh bangsa Yahudi so ini adalah tembok latapan guys dan pintunya pintu masuknya terbagi dua ya karena ini dipisah antara laki-laki dan perempuan dan disebelah sana terlihat pintu masuk laki-laki yang sebelah situ pintu masuk perempuan ini tempat membasuh juju tangan Orang-orang Judaism Hai guys Hari ini aku mau ke Masjid Al-Aqsa lagi Mau sholat di masjidnya Dome of the Rock dan juga masjid Al-Khibli So aku akan kesana Untuk melakukan sholat sunnah Karena sekarang pagi Alhamdulillah hari ini Aku udah bisa sholat disana So ikutin apa yang terjadi ya guys So guys hari ini adalah hari sabat Hari sabat tuh Disini tuh karena Bani Israel Atau suku Yahudi itu Libur Ini sepi sekali Very quiet Tuh sepi banget ya Dan Masjid Al-Aqsa Untuk hari Jumat dan Sabtu itu tutup Untuk turis Dan tutup untuk yang bukan beragama Islam Jadi ya Alhamdulillah Bisa dapat sholat disini Biasa tembok-tembok Kota Lama Yang dibagi Empat pintu Agama Ada Armenian Islam Yahudi Dan Christian Bayangan saja Kota ini Ada Nabi Daud Ada Nabi Sulaiman Ada Nabi Isa Ada Yesus Ada Nabi Muhammad Juga pernah Islam Disini Disini Rural biasa sekali Kadang-kadang kita melihat Sebelah kanan kita bilang Shalom Kadang-kadang di sebelah kiri kita bilang Assalamualaikum So Indah sekali Disini ada empat Bye bye Sedara-sedara Sedara lagi mau ke Welling Wall Dan seperti biasa Aku akan masuk lewat Java Gate Atau Yavu Kalau di Tel Aviv Itu akan ada Jerusalem Gate Tapi disini ada Yavu Gate Itu Yavu Gate Yang ada di Tel Aviv Dan di atas itu ada bahasa Arab Di bawahnya ada bahasa Hebrew Oke Aku masukin pintu lama Pintu kota lama Old City Masya Allah disini luar biasa Aku tuh Apa ya Karena aku mungkin seneng Seneng Baca-baca teologi Baca-baca kitab ya Bukan hanya kitab Al-Quran Tapi kitab-kitab yang sebenarnya juga Jadi disini kayak merasa bahwa Aku merasa Kayak Sejarah tuh disini gitu loh Jadi Amazing banget Luar biasa banget Bisa berada di kota Tiga agama Abrahamic Dimana adalah Eyang dari kita semuanya Dan disini benar-benar Yang membuat aku Kagum adalah Betapa mesjid Gereja Sinagog Bisa berjajar bersama Dan berganti-gantian Berdoa Misalnya Jumat Untuk Orang Islam Sabtu Sabat Untuk Bani Israel Untuk Nahum Yahudi Atau Atau Judaism Minggu untuk Christian Catoling Dan Untuk masuk ke Daerah Masjid Laxol Dari hotelku Itu pintunya paling ujung Jadi kalau aku Paling ujung selatan Pintu Muslim Di ujung utara So aku jalan melewati Pasar-pasar Pasar-pasar Di kota lama ini Nah ini aku sekarang Melewati Pintu Christian Disitu ada Golgotha Dan Makamnya Yesus Dan juga Tempat Jenasai Yesus Di Letakkan Pintu Christian Ya guys Ini masih Pintunya Christian Oke ini adalah Dome of the Rock Kalau zaman dulu Itu kalau kita Ini adalah Temple pertama Dan kedua Wow Tempat di atasnya ya So di tempat aku berdiri ini Adalah tempat Kita bisa lihat Tiga titik ya Oke di belakangku tuh Ada sinagog Ada Ada kayak Kubah gitu Itu Quarternya Judaism Atau agama Yahudi Dan kemudian Disitu ada Dome of the Rock Quarternya Orang Islam Dan di belakang aku Ada quarternya Christian Dimana tempat Yesus Disalibkan Oke aku belum jelasin ya Kemarin Bahwa Di old city Atau kota lama ini Setiap temboknya Panjangnya Seribu Meter Atau kalau Total Luasnya Total adalah Satu kilometer Persegi Yang dibagi oleh Empat Seksion Ada Pintu Armenian Ada yang juga Kristian Katolik Ada pintu Kristian Ada pintu Islam Dan juga Ada pintu Judaism Atau Yahudi Nah orang Indonesia Suka kebalik-balik tuh Yahudi itu dibilang Agama Padahal agama Yahudi Itu adalah Judaism Atau Judaism Yahudi adalah suku Semuanya 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 Ya Sekarang aku menunjuk ke Pintu Islam Tapi kita akan lewat Sebelum itu Kita lewat ke Pintu Western Wall Kalau masalah Nah ini guys Pintu ke arah Judaisme Atau agama Yahudi Disana Ini pintunya Agama Yahudi Atau judaisme Western Wall Nah itu Nah itu pintu Untuk masuknya Yahudi Atau agama Yudaisme Ini langsung Masuk ke Menuju ke Western Wall Dan aku sekarang Langsung menuju ke pintu Islam Tuh Ada ayat-ayat Al-Quran Bacain Oke disini Adalah tempatnya Muslim Pintu Muslim Pintu agama Islam So Aku akan masuk Dalam ya guys Ada checkpoint So aku akan matiin Kamera dulu ya Kita masuk Ke pintu Islam Oke guys Aku udah masuk ke Pintu Islam Dan tadi udah di cek Paspornya Satu-satunya Dicek paspor Adalah di pintu Islam Karena Tidak semua jam Orang-orang non-Muslim Bisa masuk So Untuk hari Jumat dan Sabtu Eh sorry Hari Sabtu dan Minggu Turis Tidak bisa masuk ke Masjid Adalah Al-Aqsa So ini Adalah kompleks Al-Aqsa Ya guys Jangan kebalik-balik Kompleks Al-Aqsa Yang dimana Ada masjid Dome of the rock Yang dipercaya Dulu juga adalah Tempel Dari Kuil Sulaiman Daud Bait pertama Kedua Yang kemudian Dihancurkan oleh Banyak bangsa Dan akhirnya Dibangun kembali Menjadi Dome of the rock Aku sudah di Dome of the rock Aku lupa Nama Arabnya apa Aku lupa Noah Apa yang kamu menyebut Dome of the rock? Qubat al-Sakhrah Qubat al-Sakhrah Sakrah Ya Qubat al-Sakhrah Qubat al-Sakhrah Qubat al-Sakhrah Yang berada di Pelataran Masjid al-Aqsa Masjid al-Aqsa Masjid al-Aqsa Itu komplek ya Nama komplek Jangan ketuk-tuker guys Alhamdulillah Aku sudah Sudah sholat di masjid guys Karena Kalau kemarin Aku belum bisa sholat di masjid Karena lagi Nggak bisa Lagi berhalangan Alhamdulillah Sekarang udah dapat Paling nggak Sholat di masjid Dome of the rock Ini sah lah ya Aku sudah Sudah sholat di Tiga masjid Di Masjid di Haram Di Nabawi Dan juga di Al-Aqsa Jadi pada Danah Hulu Kala itu Zaman sebelum Dibangun Ditemukan lagi Oleh Umar bin Kotob Tempat ini adalah Tempat pembuangan sampah Kemudian dibersihkan Oleh Umar bin Kotob Dan Diberjirikan masjid Nama of the rock Kemudian ada Masjid satu lagi Al-Kibli Qiblat yang umur Islam Zaman pertama Dan kemudian Dibangun kembali Oleh zaman Periode Bani Umayyah Jadi ingat Masjid Al-Kibli Adalah Qiblat pertama Umat Islam Seluruh dunia Yang akhirnya Kemudian berubah Ke Qiblatnya Ke arah Mekah Atau Ka'bah Jadi adalah Masjid yang kedua Yang diada Di pelataran Masjid Al-Aqsa Oke guys Setelah aku tadi Sholat Di Masjid Al-Kibli Sekarang aku balik Ke hotel ya Dan Itu terus Kontenku And thank you Udah ikut di konten My Alilu TV Bye bye Sub indo by broth3rmax